Selamat pagi dan salam sejahtera untuk tidak semua Yang berhormat Wakil Menteri Agama Kabupaten Indonesia Yang berhormat para pejabat S1 Kementerian Agama Yang berhormat para pejabat S2 Kementerian Agama Yang berhormat pengurus Dharma Wanita Persatuan Menteri Agama Ambilin sebarian yang berbahagia Lebih dahulu, marilah kita pandangkan beri syukur Kehadirat Allah SWT Tuhan yang mengaku atas timpah beratmat dan dinayahnya Yang merupakan sumber kekuatan bagi kita semua Dalam mengembangkan amanah dan menjalankan berdasarkan hari ini Hari ini kita menghadiri dan menyaksikan pelatikan Serta pengambilan sumpah kejabatan Beberapa pejabat S1 Kementerian Agama Pelatikan pejabat pada hari ini tidak berkaitan sama sekali Dengan kepentingan politik pasca pemilu legislatif Dalam kesempatan ini saya mengucapkan Selamat bertugas kepada para pejabat yang dilantik Terima kasih yang sebesar-besarnya Kepada saudara-saudara pejabat S1 yang telah memiliki dedikasi Dan kontribusi luar biasa di kemengdian agama Menjadi pejabat waktunya terbatas Tetapi sebagai bagian dari umat seumur ini Demikian pesan apapun Prof. Dr. Haji Muntiali Suatu pejabat Menteri Agama Tetapi di Indonesia Yang patut kita umumkan bersama Sejalan dengan pesan senior kemengdian agama Dalam kesempatan ini Saya mengajak saudara-saudara semua Mari kita gunakan waktu dan kesempatan Selama pejabat untuk memberikan yang berbaik Dan bermanfaat bagi institusi kemengdian agama Umat dan bangsa Hasil kerja dan prestasi pejabat terdahulu Harus menjadi titik tolak bagi pejabat yang baru Untuk melanjutkan dan meningkatkan Jangan sia-siakan keamanan Dan kepercayaan yang diberikan oleh pejabat Kepada saudara-saudara Laksanakan tugas dengan niat baik Dan cara yang baik Sesuai aturan Setaya kita Bahwa Allah Tuhan yang mengesara Selalu menyaksikan setiap perbuatan hambanya Dan akan menghitung semua Yang kita lakukan Baik atau buruk Benar atau salah Pimpinan akan datang dan pergi pada waktunya Tetapi organisasi kemengdian agama yang kita cintai ini Tidak harus berganti dan berhenti melayani umat sedikit pun Mari kita terus berupaya Agar citra dan reputasi kemengdian agama ke depan Semakin baik dan bersenang Saudara-saudara yang saya hormati Dalam tahun-tahun mendatang Tantangan dan dinamika yang dihadapi kementerian agama Semakin berat Kompleks dan asimetris Tantangan dan dinamika itu Harus dijawab Dengan penguatan tugas dan fungsi yang mereka Dengan kementerian ini Baik di bidang pembinaan kehidupan beragama Pendidikan agama dan keagama Perhubungan umat beragama Serta tata kelola dan reformasi birokrasi Yang telah berjalan selama ini Untuk menjawab tantangan dan mengantisipasi dinamika masa depan Diputuhkan peran pejabat S1 Sebagai pejabat kami tertinggi Dengan kemampuan manajerial yang handal Pemikiran, wawasan, integritas Serta leadership yang baik Setiap pejabat harus menungguan Jauh kebudayaan feodal Budayaan feodal Menyebabkan birokrasi tidak berharia Menciptakan jarak antara aparatu pemerintah Bukan masyarakat Serta menyebabkan birokrasi Birokrasi Tidak responsif terhadap dinamika masyarakat Dan kehidangan daya kritis Untuk melakukan pembaikan diberan Pembinaan kehidupan beragama Pendidikan agama dan keagamaan Pelukunan umat beragama Serta tata kelola dan reformasi birokrasi Merupakan isu strategis Yang tetap eksis dan aktual Menyertai perjalanan kementerian agama di masa datang Siapapun pemimpinnya Dan siapapun pemerintahan dan menteri agamanya Keperhasilan kementerian agama Dalam mengelola bidang-bidang tersebut Akan sangat mempengaruhi Wajah masa depan Bangsa dan negara Pengembangan tugas dan fungsi kementerian agama Harus selalu diupayakannya Agar kompatibel dengan kebutuhan Umat keagama Hal itu harus ditunjang Oleh organisasi yang secara terus menerus Dikembangkan dan direvitalisasi Peninjauan pelang struktur organisasi kementerian agama Penajaman program di bidang pembinaan kehidupan beragama Pelayanan publik di bidang keagamaan Pendidikan agama dan keagamaan Merupakan suatu periscayaan Yang harus mendapat perhatian Dari setiap pejabat Di semua unit S01 Area perubahan masyarakat Yang dihadapi oleh kementerian agama Ke depan Tidaklah ringan Terutama Mengingat sangat kompleksnya Permasalahan Yang dihadapi umat keagama Di era globalisasi Oleh karena itu Para pejabat keselan satu Harus berfikir strategis Dan mampu mengembangkan fungsi-fungsi yang ada Di kementerian agama secara praktik Saudara-saudara Yang saya hormati Dengan pesan dan harapan demikian Sekali lagi saya mengucapkan Selamat bekerja Kepada saudara-saudara Para pejabat keselan satu Yang pada hari ini berlantik Dan selamat menanjutkan pengantian Di medan pengantian yang baru Kepada saudara-saudara Para pejabat Yang mengakhiri masa tugas Di kementerian agama Secara khusus Saya ingin menyampaikan Ucapan terima kasih dan penghargaan Yang sedikit-sedikitnya Kepada Saudara Dan Pak Saur Pak Anton Dan Pak Saur Masing-masing Sebagai Dirjen Buddha Dirjen Kristen dan Dirjen Patoli Yang juga telah bekerja sama Dengan saya Dengan sangat baik Sehingga Perhubungan antar Umat beragama di Indonesia Dapat diperhatikan oleh Semua pihak Sebagai umat yang buku Umat yang damai Umat yang bisa membutuhkan Partisipasi Terbaiknya kepada bangsa dan negara Semoga Bapak-bapak yang telah Menyelesaikan Masa tugas itu Tuhan yang berkuasa Memberikan dan jalan yang berlima Dan Tentu Di kemudian hari Kita harapkan Tetap sukses Di permandaan Demikian Yang dapat saya sampaikan Dalam kesempatan yang baik ini Semoga Allah SWT Menikahkan Taufiq dan hidayahnya Kepada kita semua Wawahmu Wafiq 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 Pembacaan Doa Kepada Bapak-bapak 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 Dukakan Bapak-bapak Untuk itu bagian berkamah lain Kami persilahkan berdoa Untuk agama dan keyakinan masing-masing Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin Wa ala alihi wa syukri ala alihi Allahumma malika lulihi tuqtil mulka mantasha Watu isu mantasha Watu isu mantasha Watu dilu mantasha Yaitu karhoi Inna kala kulisya Allahumma a'inna ala fikirka Wa syukrika Swakusni Ya Allah Dari Tuhan kami Pada pelantikan yang penuh hikmah Kami dan seluruh Dari Tuhan saat ini Menemukan diri Memasakkan doa Dari Tuhan Semoga pacara pelantikan Penganggian sumpah jagatan ini Dari dalam hidup dan hidup Ya Allah Tuhan kami yang maharafim Limbakanlah kasih sayangmu Rahmat dan hidayahmu Taufik dan minayahmu Kepada para pejabat Di lingkungan kemungkinan agama Yang baru diambil sumpahnya Dan pada kami semua Dan habis saat ini Ya Allah Tuhan yang mahal Pembeli tunjuk Tunjukkanlah pada kami Jalan lurus dan benar Dan tentu-tentu Tunjukkanlah segala urusan Dan perasaan kami Jauhkanlah kami Dari segala musibat Fitnah dan cobaan Yang membuat kami Tidak mampu melaksanakan Pintas dan kewajiban Dan jamanatkan kepada kami Ya Allah Tuhan yang mahal mengampun Ampunilah dosa dan kesalahan kami Dosa dan kesalahan Kedua orang tua kami Dan para pemimpin kami Engkau mahal mengampun Lagi mahal penyanyi Ya Allah Ya muji besairin Terimalah doa Dan perusahaan kami Engkau mahal mengampun Segala doa Sebelum prosesi Jika beliau tercoba selamat Dimohon kepada para istri Dan suami Mohon tergantung Dan menilai kekodian Terima kasih Terima kasih Terima kasih